Masya Allah, tadi perwakilan dari yang senior ya man, yang vintage Masya Allah, tapi beliau ini tadi perwakili, seperti MC-nya ya Dimana tadi kalau dibilang dari tadi masalah MC-nya berbobot, ya kan Ustaznya juga berbobot, Masya Allah Tapi juga, Masya Allah Tapi ada yang belum kenal dengan kita ya, oh, kita kenalan dulu, walaupun sudah di tengah-tengah acara ya Bapak saya, Seri Fudir Dukman, dia Seri Fudir Dukman, dan teman saya ini Fadris Laming Kita berdua ini terkenal dengan apa? Tinggi, lebar Karena dia tinggi, saya yang lebar Dia berbobot, Masya Allah Dan dia terurus Terurus Engkau banyak amalnya, dan saya sedikit dosanya Salam Allah Salam Allah Tidak, Salam Allah Tidak, Masya Allah Aja, Aja, Aja Maka tadi ingat-ingat ya, ada 10 poin yang dijelaskan oleh Ustaz Jamaluddin, Mas Salah bagaimana kita menjaga NKRE Betul sekali Dan semua semoga kita yang disini yang tadi katanya JOMPRE itu, JOMPRE premium Kita menjadikan ke depan untuk melawan namanya NAKOBA Amin Ada karena masih ada satu veritas baru ini man Apa? Di Indonesia Yang sudah merubah Yaitu adalah MICIM Apa? Apa itu MICIM? Tidak tahu Pengen dicintai Apa? Gijin memang ngaji Aku ingat tadi nasihatnya Bahwa dulu Jendral, Sudar Pan itu rajin mengaji Tuh Maka semoga kita semuanya disini ya Dini juga rajin mengaji Dan selain mengaji kita juga mengajarkannya Masya Allah Karena karena Rasulullah balik lu'ani walaumah Masya Allah Artinya apa man? Tetap mengaji Kalau nggak nikah-nikah Bukan aku, bukan Sampai kan lah yaiku Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mereka yang kalian Disini Disini Masya Oh iya Omong-omong ini terima kasih sekali kepada teman-teman Manitian semuanya ya Tampil masih gede Kemudian teman-teman Ma'alaf Center di Jakarta Ma'alaf Center Indonesia Walaupun Tadi kan sudah balik Tadi Ma'alaf Center Indonesia datang Pas Stephen Yang akan ke hutang menunggu beliau Stans Felix Shaw Kemudian lagi Jat 10-11 pulang Masya Allah Demi wubuah islamnya Ini Jauh Esau Betul Dan ini yang dijaga Kenapa kita pakai Kokam? Kokamnya berbeda nih Pak Kenapa yang pakai Kenapa yang cuma? Supaya biar saya kelihatan kurus Enggak Karena Yang menunjukkan Kokam alaf Center Mudah di dalam teman-teman Ada Jawahan sorusannya Ada dari FPG di belakang Ada Yang ketemu mungkin ya Mas Kasah Dina Ali juga Turut juga Termudian ada Apa yang tadi misalnya tadi kita temukan? Masjid Masjid Banyak rumah Banyak sekali Mungkin kita berbeda Bidah harokah Tapi tetap Berukuah Karena jargonnya Ingatan utama Ingatan anjidah Lebih utama daripada Ingatan harokah Masya Allah Itu harus dipegang kita semuanya Tapi Ada juga ingatan yang lain Apa? Ingatan yang besar lebih baik Masya Allah Masjid Lul Secara ngumuman Maksud Ketean Maksud Sudah siap belum Masjid Sudah siap belum Bukum Tinggi Kalau menunggu ini Nunggu slime-nya muncul Kalau judul Nunggu slime-nya muncul Sudah Miku-miku Peranan KB Masjid 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 Enggak Bukum Nunggu Bukum Bukum Maksud Jangan Jangan sampe Nanti pulang terus Karena gak sampe Sampe terus ikut Jembloknya percor Karena gak Jembloknya perbesar Jembloknya kenampok Oh Nanti Nanti Jangan 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 Wow Itu langsung Virat banget mesti sepertinya ini partai itu tahanin banget keceng, keceng, kaset masak musik wargwara, seuruh lagi soleh soleh wargwari maksudnya kenceng kalau turban kebaikan hmmm, racon laksinya pengen hejar di bidang kemandannya yang kena ya, ada macam-macam samfun alhamdulillah alhamdulillah mas 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 jadi semu biru matkoyak mungkin kamu sudah berhidup berhidup surga tapi perusahaan dia ini kok doain insyaallah disini kita main lebih cantik daripada benda dari surga masyaallah tapi belum punya sama aja kamu cuma mampu aja sama bukan teman-teman yang berdiri ya silahkan tetap berdiri mohon maaf karena kursinya sudah di booking untuk pantai namanya karena di masjid gak ada kursinya ya kalau mau duduk silahkan duduk kalau mau berdiri juga kita persilahkan kami ini udah menguji akan apa namanya sangkamputuk diakibatkan pengajian di masjid kamu kan jamaah pula dengan kaki patah uuuu gak tata masuk surga wah pindah di singgir singgir korek singgir korek iya sebenernya di streaming aja terus ato-ato ini masih gede kawaman dari solo streaming kan masyaallah gak apa-apa tetap dapat mahalan tapi bukan singgir korek ya sebenernya itu gak icu tapi kemarinnya itu tuh tingkat keluncuannya itu rendah bener orang 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 jemput ustadz iya nyupiri iya nyuting video iya streaming iya jajanin makan enggak wah tapi kita doakan semua beli-beli yang multi-talenta full untuk dakwah gitu jadi dapat warutah istrinya dilancarkan iya istrinya iya 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 mbak biara datengnya rasanya tangannya ngepel-ngepel padahal ini istri mudanya beli tau iya besok istri tuh lah iya gak tau deh tuh lah bercandanya ustadz ini agak gari aku harus lakukan ini bercanda juga ustadz apa ustadz apa ustadz laki-laki gero mcp nanya arustadz mcp nanya mcp nanya mcp nanya sambut ada di sana alhamdulillah alhamdulillah mcp nanya mcp nanya gambar masjid ini kawan sudah siang ya mari kita tutup wk wk gabar emang wk 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 Semoga Laskar-Laskar mencuci Jangan terlaki dengan anehnya kita Amin Maaf sekali ya teman-teman Laskar Maafkan semoga isahnya tetap terjadi Udah semua teman-teman Saya cerfasin oleh saya yang aneh Baik, wajah setelah teman-teman saya Rami, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surafil anbyali wal mursali Wa adan adihi wa sahbihi wa manda'a bidamatihi Wa intazama bitarikatihi Wa tarasama khutafu jalal aqidatan islamiyyya Tan asasan ni liqratih Wa ahkamah syari'iyyya tanmikiyasani a'badihi Wa masdaran ni ahkami Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan arduhu Warasuluhu lanabiya ba'di Mengaladek Ummu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kata'ala kata'ala kaya kita bilikir kari Auzubillahi minashaytaan rajin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hujud dan syukur Senantiasa kita panjangkan kepada Allah SWT Atas karunianya Rahman Rahimnya Allah perkenankan kita semuanya Hari disini dengan baik-baik saja Allah karuniakan kepada kita Masjid yang istimewa Yang mungkin dari tadi Kalau saya pikirkan bahwa nilai masjid ini Andaikan saya hidup berkali-kali pun Mungkin tidak akan senilai Dengan masjid ini Allah karuniakan kita cuaca yang baik Allah karuniakan kita kesempatan yang istimewa Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian Allah masih karuniakan kepada kita keimanan Yang karena itulah hidup kita menjadi berharga Satu malam lagi Bagi kita untuk mengumpulkan pahala Demi pahala Dan kita berharap mudah-mudahan dengan pahala Demi pahala Yang mudah-mudahan Allah perhitungkan ini Maka kita lebih mudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kemudian memiliki hujah Untuk meminta sebagian daripada Kenikmatannya Yaitulah surganya yang telah disediakan Bagi orang-orang yang beriman Salam dan salam Semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Allah semoga berkahih keluarganya beliau Allah berkahih semua orang-orang yang mengikuti beliau Allah berkahih semua orang-orang yang berusaha mencontoh dan meneladani beliau Walaupun kita tahu bahwa sebegitu Kita maksimal mencontoh dan meneladani Rasulullah Maka kita tidak akan mampu untuk menyamai beliau Namun sungguh kecintaan kita terhadap beliau Salam Membuat kita mau untuk sedikit demi sedikit Berusaha untuk maksimal Tidak menyelisih apa yang telah beliau sampaikan kepada kita Menyesuaikan apapun yang telah beliau perintahkan kepada kita Walaupun sulit Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi saksi Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kala biyomil Kiamat mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Dan menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah InsyaAllah Teman-teman muslim di Jogja InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa disayangi Allah Pertama-tama saya sampaikan kepada teman-teman semua Ini Wuhib dukum fillah Sungguh saya menyayangi teman-teman semuanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya berharap mudah-mudahan Kumpul-kumpulnya kita disini Bersama-samanya kita disini Menjadi alasan bagi Allah juga untuk mengumpulkan kita gelap Diyomil kiamat sebagai satu umat Juga mengumpulkan kita gelap di surganya Allah Amin Bagi saya Jogja tetap menjadi kota yang sangat istimewa Semakin saya mendalami sejarah Semakin saya mendalami Islam Semakin terasa penting kota ini bagi saya Andaikan saya tinggalnya di Jakarta Tapi bisa saya sampaikan bahwa Jantungnya Indonesia ini ada di Jogja Maka teman-teman sekalian yang ada di Jogja Antung jangan senang duduk Jantungnya ini ada disini Artinya Antung punya tanggung jawab yang lebih besar Daripada orang-orang di kota yang lain Karena kenapa? InsyaAllah setelah saya menyampaikan ini Teman-teman mudah-mudahan punya insight yang baru Jadi pada hari ini saya bukan ingin menyampaikan tablik akbar Tapi pada hari ini saya ingin menyampaikan seminar akbar Nah saya sudah bawakan banyak sekali data-data Tapi pertama-tama yang saya minta pada teman-teman sekalian adalah Tolong fikirannya dijaga agar tetap bersih Yang kita lakukan disini adalah sebuah yang namanya Kalau bahasanya Bang Dahnil Azhar Itu merawat nalar Merawat nalar kita sebagai seorang muslim Merawat nalar kita sebagai manusia Maka apapun yang saya sampaikan disini Konsepsi-konsepsi Tolong difahami secara baik Dan jangan dinayai dulu sebelum sampai akhir Teman-teman sekalian Makanya judulnya pada hari adalah Refleksi 2017 Saya coba akan memandu teman-teman sekalian Agar mengerti apa yang terjadi di masa sekarang Dan nanti insyaAllah akan jadi bekal untuk di masa depan Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian coba perhatikan apa yang telah datang kepada anda Ini untuk perbuatan di masa depan Karena mustahil menentukan rencana di masa depan Apabila kita tidak pernah memahami masa lalu kita Tidak pernah memahami apa yang telah datang kepada kita Pertama-tama teman-teman sekalian Ini saya sampaikan ada sebuah data Ini data bisa berarti banyak Pertama ini data menunjukkan ada perubahan besar Dari tahun-tahun 2005, 2006, 2007 Kalau misalnya tidak kelihatan Yang paling kiri itu 2005 Yang paling kanan itu 2014 Ini data apa? Ini data penetrasi pengguna internet di Indonesia Artinya adalah apa teman-teman sekalian? Kalau teman-teman lihat Itu meningkat jauh ketika tahun 2008 naik ke 2009 Itu meningkat jauh pengguna internet Contoh misalnya Teman-teman di sini yang lahir di bawah tahun 90 Jadi 80-an, 70-an Anak-anak Anakku Baik, terima kasih Teman-teman kapan pertama kali main internet? 2004 2000 Saya 98 98 main internet pertama kali Itu di Palembang Adanya cuma di satu tempat Di kantor pos Bukan internet pertama kali yang saya buka Britney Spears Belum muslim Sorry Buka Britney Spears Itu munculnya 5 menit kemudian Dan loadingnya masih sangat lama sekali Nah 98 belum banyak pengguna internet Tapi di tahun 2005 Ternyata itu sudah ada sekitar 16 juta pengguna internet Pada tahun 2005 Nah itu yang paling kiri Ternyata pada tahun 2008 Yang saya katakan Yang merupakan perubahan yang sangat besar tadi Itu ada sekitar 25 juta pengguna internet Di tahun 2008 Lihat 2008 itu sekitar Ada 25 juta Sedangkan 2009 30 juta 2014 Itu ada 88,1 juta Pengguna internet Apa yang bisa kita ambil Daripada data ini teman-teman sekalian Satu Pengguna internet di Indonesia Pada tahun 2014 saja Itu sudah 88 juta Sekarang perkiraannya Itu sudah sampai 100 juta Dan ternyata di antara 100 juta pengguna internet ini 80% di antara mereka Itu berusia 18 sampai 35 tahun Bisa dipahami teman-teman sekalian Artinya adalah apa? Artinya inilah muncul Zaman Muncul suatu istilah Kid Zaman Now Paham kalian sekalian? Kid Zaman Now Artinya mereka terlahir dengan dunia digital Mereka disebut dengan digital native Mereka yang hidup dengan dunia digital Dan tidak bisa hidup kalau tidak pakai dunia digital Ciri-cirinya kemarin sudah dilansir hasil surveinya Kid Zaman Now Itu ciri-cirinya adalah Mereka lebih rela kehilangan satu kuping Daripada kehabisan paket internet Ini jawaban sekarang Nah ini adalah kemudian pengguna internet Pada tahun 2014, 2015, 2016 Yang diperkirakan sampai 100 juta Itu data yang pertama Data yang kedua Dunia berubah Bapak-bapak sekalian Apa berubah dunia? Ternyata Metode komunikasi Menggunakan media sosial ini Membawa satu dampak yang baru Perempuan lebih berkuasa daripada laki-laki Tidak percaya Tadi yang kemarin Apa itu siapa? Ibu-ibu kan? Ngarasain makanya Kenapa? Karena ibu-ibu itu jauh lebih berbahaya daripada apapun Di pada zaman sekarang Nah polisi-polisi saja mengakui Kenapa? Katanya yang paling berbahaya di jalan itu Bukan laki-laki lagi sekarang Tapi perempuan Kenapa? Itu lettingnya ke kiri Tapi belaknya ke kanan Dan ketika ibunya dimarahin Dia marah balik Saya itu maksudnya letting ke kiri Itu adalah anda itu supaya ke kiri Karena saya mau ke kanan Tau nggak? Itu yang pertama Ibu-ibu bawa motor Yang kedua adalah Konvoy motor gede Nah itu biasanya bahaya juga Yang ketiga yang paling berbahaya Ibu-ibu konvoy motor gede Bahaya ibu sekalian Ini membawa suatu perbuatan Sangat luar biasa Nah kenapa berubah? Lihat baik-baik ibu sekalian Kenapa berubah? Orang-orang mulai paham Bahwa sekarang perempuan Yang menguasai keadaan Nah kenapa? Metode komunikasi zaman sekarang Metode komunikasi perempuan Maka siapapun yang menguasai perempuan Dan apapun yang ibu-ibu sukai Tidak akan bakal bisa dibenci Kalau ibu-ibu sudah suka Dan ibu-ibu kalau sudah benci sesuatu Nggak akan bisa disukai Kalau ibu-ibu sudah benci Ini pada zaman sekarang Ini kenyataan Yang ini akan nyambung pada matri saya berikutnya Nah kenapa bisa begitu? Karena zaman sekarang Bukan zaman rasional lagi Tapi zaman emosional Gara-gara apa? Gara-gara sosial media Contoh Zaman dulu Kalau cowok itu Rasional atau emosional? Rasional ibu-ibu Rasional atau emosional? Itulah yang menjadikan Kenapa bapak-bapak Kalau pergi ke pasar itu Nggak pernah nawar Pak ngambil sekalian Harganya berapa pak? Oh ini harganya Ayamnya 50 ribu Per potong Eh sorry Per ekor 50 ribu Bapak-bapak nawar atau tidak? Langsung beli Bapak-bapak rasional Mending tak bayar 50 ribu Daripada suruh Nangkep ayam sendiri Nguber ayam sendiri Lalu kemudian Nyambelir sendiri Nyambutin lagi sendiri Lalu kemudian jual lagi sendiri Mendingan saya beli Kalau ibu-ibu ditanya Berapa harganya pak? 50 ribu bu Ditawar atau tidak? Tawar Tawarnya berapa? 15 ribu boleh Itu sadis banget Maka dari situ muncul Luar punya afgan sadis Dan gitu Nah gara-gara itu Karena ibu-ibu itu Keterlaluan nawarnya Nggak mungkin dikasih Tapi dia senang aja Kan gitu Akhirnya dia nawar Setelah nawar Akhirnya dapat 47.500 Dan dia dengan bangga Bahwa ayam itu 47.500 Dia senang banget Karena mendapatkan 2.500 lebih murah Daripada yang lain Tapi mengganda Dia bisa stres seharian Gara-gara dapat Temennya dapat 47.000 Baham ya sekalian Bidu 500 doang Tapi bisa membuat mereka stres Nggak usah tanya Karena itulah namanya emosional Paham itu sekalian Zaman sekarang Adalah zaman emosional Siapa yang menguasa emosional Ibu-ibu sekalian Dan zaman sosmed Zaman emosional Nggak pernah zaman dulu Saya lihat ada seorang Laki-laki curhat Zaman sekarang Laki-laki curhat Di media sosial Lihat aja Namanya aja Andi yang selalu merindukan Usianya dan melantap Wajar-wajar Cuma zaman yang ini Sementara ini Kalau hujan ginti Hujan ginti Dan kepahlanku Tidak bisa hilang Daripada ingatanku Kalau lu bukan ingatan saya Nah ini berarti zaman sekarang Zaman emosional Maka siapa yang berkuasa Pada zaman ini Perempuan Nggak percaya Star Wars saja Sekarang sudah super hero-nya Perempuan Gitu kan Semuanya perempuan sekarang Film-film Toko utamanya Maka waktu utamanya Perempuan Iklan-iklan Toko utamanya Perempuan Nah lah Pas sekarang Waktunya perempuan Akhirnya yang terjadi adalah Apa? Perempuan menguasai Dunia sosial media Dunia sosial media Mulai naik Contoh yang paling jelas adalah Ketika menangnya Barack Obama Di Amerika Pada tahun 2008 Itu semua sangat menakui Itu fungsi sosial media Sangat telak sekali disitu Dan fungsi perempuan Jadi pahami Ibu sekalian Kekuatan Anda pada zaman sekarang Masya Allah The power of mama Gitu kan ya Unstoppable Gitu kan ya Tidak bisa dihentikan Masya Allah Nah Kalau gitu kita lihat lagi Ternyata sekalian 255 juta rakyat Indonesia Dan ternyata Pengguna internet Pada tahun 2014 Itu diperkirakan 72,7 Ternyata kenyataannya 88 juta Sekarang sudah mungkin 100 juta Dan apa yang bisa kita lihat Penggunanya rata-rata adalah Anak-anak muda Dan sudah melebihi TV Pada zamannya Jadi kalau zaman-zaman koran Orang mau terkenal Harus masuk koran Nulis Zaman sekarang Anda tidak perlu lagi Belajar menulis Zaman sekarang Anda harus berusaha Exist di sosial media Supaya Anda dikenal oleh orang Ini pada zaman sekarang Dakwah juga sama Zaman dulu yang masuk TV Itu yang dikenal dakwahnya Zaman sekarang Yang masuk sosial media Yang dikenal dakwahnya Sekali lagi Basis masanya siapa? Mama Kalau mama sudah suka Tidak ada yang bisa beji Kalau mama sudah beji Tidak ada yang bisa suka Bisa dimana itu Benar sekalian Nah ini kemudian Harus dipahami lagi Kalau kita lihat Nah ini kemudian Data-data Saya lewatin saja Ini adalah Anak-anak muda Perempuan Netizen Sangat berpengaruh Dan apa platform Kemudian yang sekarang Paling oke Platform paling oke Tentang Facebook Pada zaman sekarang Ini adalah platform Penyebaran ide Di apapun Itu adanya di Facebook Yang paling besar Yang kedua Di sini Twitter Tapi sebenarnya Yang kedua terbesar Di Instagram Jadi ibu-ibu sekalian Pelajaran pertama di sini adalah Ini sangat menentukan Pada zaman-zaman sekarang Karena dakwah juga bergerak Pada zaman sekarang Jadi kalau Anda merasa Bahwa Anda mau berdakwah Dan Anda serius Dalam berdakwah Tapi Anda tidak punya Smartphone yang bisa Mengakses sosial media Mohon maaf Anda tidak serius Dalam berdakwah Jelas ya Kenapa? Karena saya sudah Paparkan semua data-datanya Ini yang terjadi Pada zaman sekarang Apa hasilnya? Hasilnya Ini pasangan yang menang Di Jakarta Pada tahun 2012 Teman-teman sekalian Kalau di 2008 Itu di Amerika Ada Barack Obama Yang menang Maka di Indonesia Gelombang sosial media Ini yang memanfaatkan Adalah Pak Jokowi Pada tahun 2012 Jadilah Jakarta Kemudian menang Setelah dari Solo Menangnya Tidak kamu tanggung Kenapa? Menguasai betul Di sosial media Dan pada saat ini Orang-orang muslim Belum banyak Melek sosial media Seperti sekarang Bisa dipahami Teman-teman sekalian? Nah Yang terjadi setelah ini Tentu saja Yang mengikuti Adalah seterusnya Kita tidak bahas Tentang politik Sudah saya bilang Tolong membersihkan kepalanya Konsepsi-konsepsi Mau saya sampaikan Tolong terima Karena yang saya sampaikan Adalah fakta-fakta saja Dan tanpa penaksiran apapun Hasil daripada Jokowi efek tadi Tiba-tiba ada Partai penguasa baru Di Indonesia Bisa dipahami Sampai disini Teman-teman sekalian? Kemajuan yang sangat Besar luar biasa Nah kenapa? Karena awalnya Di pemilihan yang kemarin Itu yang jadi Nomor satu Yang sekarang Jadi nomor Satu Dua Sori Satu Dua Tiga Empat Bisa dipahami Sampai disini Teman-teman sekalian? Dan itu perubahan yang sangat-sangat signifikan Yang tidak mungkin terjadi Kecuali kalau ada perubahan medium Seperti medium media sosial tadi Bisa dipahami Sampai disini Hasilnya apa yang jadi lagi? Ini hasilnya Kemudian Jadi presiden Sudah bisa dipredisi Kenapa? Masa-masa ini Adalah masa-masa media sosial Siapa yang kemudian citranya bagus di sosial media? Siapa yang orang lihat bagus di sosial media? Maka dia yang menang Apa yang terjadi setelah ini? Nih Yang terjadi setelah ini Sekulerisasi Ini yang nyata-nyata terjadi pada saat-saat sekarang Apa itu sekulerisasi teman-teman sekalian? Sekuler artinya adalah Mencoba untuk membuang agama Daripada kehidupan Bagaimana caranya Agar agama jangan turut campur dalam kehidupan? Urusan agama Urusan agama Urusan masjid Urusan masjid Urusan agama Agama di masjid saja Jangan bawa-bawa kepada urusan berhidupan bernegara Atau berhidupan sosial Bisa dipahami sampai disini teman-teman sekalian Nah ketika sekulerisasi ini dipaksakan betul-betulan Muncullah kemudian yang nyalon dari partai penguasa Lalu kemudian mencalonkan jadi gubernur Jakarta Ketika mencalonkan jadi gubernur Jakarta Padahal ada masalah dua disitu Apa dua masalahnya? Satu Secara masalah dominasi Ini etnis-etnis yang bersifat minoritas Yang kedua Secara agama Agama juga minoritas Akhirnya yang dimunculkan adalah Ini harus muncul Karena kita adalah berbineka tunggal ikan Dipaksakan terus-menerus Ujung-ujungnya Kasus September 2016 Yang diangkat dari sana Pokoknya ini harus jadi Ternyata pas mau jadi Terjadi kejadian tertentu Bingung gak ya? Ini gaya ngomong orang Jawa loh Jadi terjadi satu kejadian Pas kejadian itu terjadilah satu kejadian Yang intinya teman-teman sekalian Apa yang terjadi disitu? Intinya bakal Kalah Ketika kala itulah Kemudian muncul pemaksan-pemaksan yang lain Sampai terjadi satu fenomena Yang gak pernah terjadi Kecuali di Indonesia 4.11.212 Siapa yang datang dari sini? Ma'am Bapak-bapak 4.11.212 Ini Masya Allah Nah kenapa? Karena gini ceritanya terlalu sekalian Ketika dimajukan calon yang tadi Tadi saya cepetin Supaya teman-teman gak terlalu lama liat Nah tadi Sengaja saya cepetin Kenapa? Saya mau menjelasin Ketika dipaksakan dia itu Maka yang dimunculnya adalah apa? Kami beragam Kalau anda beragam Maka harus pilih orang ini Dan jahatnya adalah apa? Kampanye ini bukan hanya Kalau anda beragam Anda harus pilih orang ini Tapi kampanye ini ditambah Kalau anda tidak pilih orang ini Berarti anda tidak beragam Anda itu toleransi Kalau anda pilih orang ini Kalau anda tidak pilih orang ini Berarti anda intoleransi Paham? Di sini sekulerisasi yang saya maksud dari tadi Anda harus pilih orang ini Kalau anda tidak pakai salah Tapi kalau anda beralasan bahwa Al-Quran Melarang orang ini jadi penguasa Berarti anda itu salah Dan anda intoleransi Anda itu adalah orang yang radikal Karena semuanya harus pakai agama Faham sampai di sini dulu sekalian Agar kemudian pemaksaan-pemaksaan seperti ini Muncul aksi 4.11.2.1.2 Kenapa? Karena kalau tidak pilih orang itu Dan siapapun yang dikandagi Maka langsung muncul label anti-NKRI Anti-Pancasila Intoleransi Radikal Ekstrim dan semuanya Bisa dipahamin untuk kalian? Ibatnya gini Nih saya kasih tau Cara menyibutkan seseorang Saya kasih tau Namanya siapa Pak? Bapak namanya siapa Pak? Pak Madiono Pak Madiono mohon maaf Dengarin ya Ini cara menyibutkan orang lain Pak Madiono mohon maaf Suka makan es krim Pak Sukanya es krim coklat Atau es krim vanila Berarti Bapak beci vanila Pak ya? Wah Bapak parah Pak Kalau Bapak beci vanila Berarti Bapak sudah mengkriminalisasi Petani-petani yang menanam vanila Pak Padahal Bapaknya ngomong atau tidak? Gak ngomong apa-apa dia Saya cuma tanya Pak Bapak suka makan es krim apa Pak? Coklat atau vanila? Bapaknya bilang es krim coklat Tiba-tiba saya tuduh dia Berarti Bapak arti vanila Berarti Bapak benci sama vanila Berarti Bapak menuduh yang tanam vanila Dengan orang lain jahat semuanya Padahal dia ngomong apa-apa Dari tadi saya ngomong apa-apa Pak Apa yang belum bisa lihat? Ini kejadian yang terjadi di zaman sekarang Maka muncul kudahan ketidakadilan Prosesnya kudahan gak jalan-jalan Muncul 14212 Untuk menunjukkan apa? Kami orang-orang muslim Itu punya Al-Quran Yang Al-Quran ini kami junjung Dan kami tidak rito Ketika Al-Quran ini dimistahkan Dan seolah-olah Kalau ikut Al-Quran Lantas kami tidak bisa bernegara Kalau ikut Al-Quran Lantas kami tidak bisa jadi orang yang Dalam tanah kutip beragam Baik Tidak radikal dan sebagainya Muncul kemudian aksi seperti tadi Muncul aksi umat 411 dan 212 Apa yang muncul dari situ? Yang muncul dari situ kemudian Sebuah penglihatan Apa penglihatan teman sekalian? Fenomena yang baru Saya datang ke aksi 411 Saya datang ke aksi 212 Dan ketika saya datang ke sana Pertama kali begitu sekalian Aksi 411 Itu saya langsung kemudian Air mata saya berlina tanpa sadar Lain apa? Ya Allah ya roh 15 tahun saya masuk Islam Saya itu mendampakkan Betul ya Allah Kapan umat Islam dibersatu? Antara harokah Kapan bisa baik? Antara organisasi? Kapan bisa bareng bareng Tanpa mikirin organisasinya? Kapan di antara kaum muslimin Bisa bareng bareng Cuma sebagai seorang muslim saja? Ternyata di situ terjadi Ya Allah ya roh Luar biasa Datang orang pada senyum Macet-macetan pergi ke Monas Ketawa Ya Kak Indor itu orang Jawa semua Datang Ya Jadi semua situasi seperti itu Masya Allah 212 Itu ibu-ibu di Jakarta Bawa mobil-mobil mewah Buka kap belakangnya Itu semuanya kotak-kotak nasi Masya Allah Saya jalan Karena agar dari Garut itu jalan 300 kilo ke Jakarta Itu kita malu sebagai orang Jakarta Maka kita jalan dari Kalidres pergi ke Monas 17 kilo Itu mau patah nanti saya Tapi Masya Allah Yang gue terharapkan Baru jalan 200 meter Ustaz makan Ustaz Jadi saya-saya Sudah makan Ini Ustaz makan lagi Ustaz Ini saya sudah makan Sudah kenyang Bawa Ustaz Jalan 200 meter lagi Ustaz nasi kotak Ustaz Ini saya sudah pegang Untuk anak-anak Ustaz Orang mau aksi malah disuruh bawa nasi kotak Ini 212 Tiba-tiba ada yang bentangkan semandu Ganjang Cina Ada bentang semandu Ganjang Cina Itu kenapa saya 411-212 Saya jalan-jalan Keliling-keliling Kenapa? Supaya orang-orang melihat wajah saya Lah kalau ada yang marah Lihat wajah saya Berarti dia pasti bukan muslim Yang ngaji Paham teman-teman sekalian Ada yang bentang Ganyang Cina Tiba-tiba pas Saya mau negur Enggak saya yang negur Itu orang-orang sedih disitu Mas Gulung Mas Gulung Mas Kita gak ada urusan dengan orang Cina Mas Kita gak ada urusan dengan etnis Cina Mas Bahkan kita menyayangi mereka Mas Sebagai manusia kita Gak ada masalah dengan mereka Kita cuma masalah satu orang saja Mas Gulung Mas Digulung sama orangnya Masya Allah Begitu baik Begitu damai Begitu enak Enak banget Aduh luar biasa Ini 4.11.212 Tapi apa yang didapatkan dari sini teman-teman sekalian Oke coba ikutin jalur pikir saya teman-teman sekalian Aksi 2.11 4.11 Sorry 2.1.2 4.11 Bagi teman-teman positif atau negatif Positif Menurut teman-teman setelah 4.11.212 Masjid tambah rame atau tambah sepi Kajian subuh tambah rame atau tambah sepi Ada gak kajian sepertinya 5 tahun yang lalu Barokah 4.11.212 Allah 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 Ratusan orang datang ke saya teman-teman sekalian Ya Allah Ustaz Saya tuh gak pernah sholat Ustaz Saya tuh datang ke 4.11.212 Tiba-tiba satu maris terpanggil Setelah itu saya langsung sholat Ada orang-orang kerjanya internet marketer teman-teman sekalian Itu penghasilannya dari internet itu Tiap hari kerjanya cuma pagi Enggak sebuah gitu kan ya Buka internet gitu ya Kemudian jualan di internet Sebulan mereka penghasilan 100-150 juta Kerjaannya gak jelas teman-teman sekalian Bahkan bantunya menjelek-jelek Bantu menjelekan Islam mereka itu Tapi mereka bilang Setelah 4.11 Ustaz Setelah 2.11.212 Kami tobat Kami langsung bentuk Kemudian tim-tim cyber Kami gak saling mengenal Tapi kami muncul tanggung jawab pada agama kami Kekarenan akan agama kami Kebanggaan akan agama kami Banyak orang tertunjuki dengan aksi ini Lihat cara berpikir saya Andaikan semangat orang-orang Untuk mengetahui tentang Islam Mempelajari tentang Islam Yang dipicu oleh Allah dengan Al-Ma'idah 51 itu Mereka semakin mau mengkaji Al-Quran Semakin mau mengerti tentang Islam Kira-kira kalau itu terjadi Kedoliman lewat atau tetap bertahan? Lewat atau tetap bertahan? Ini yang tidak pernah diinginkan Ini yang sangat ditakuti Maka banyak sekali yang nyinyir Terhadap aksi 4.11 Aksi 2.12 Termasuk reuni 2.12 kemarin Dan kalau teman-teman perhatikan Orangnya seantiasa sama dengan pendukung LGBT Nah untuk kalian Orangnya itu-itu saja Gak akan berubah Kenapa? Karena ini satu paket Kenapa? Karena mereka berusaha untuk melawan Gelombang besar kesadaran Islam ini Gelombang besar kebangkiran Islam Dengan berbagai cara Bagaimana cara mereka melawannya? Nih Juli 2017 Ini ada ormas yang dibubarkan Hizb utahrir Kemudian menyusul Kemudian bola panas perpu ormas Lalu kemudian dikeluarkan Bagaimana caranya untuk mengekan kelompok-kelompok Mengekan orang-orang Mengekan pemikiran-pemikiran Yang dianggap bisa berbahaya Bagi kelangsungan syahwat kekuasaan Bisa diperhami teman-teman Sampai disini Kenapa? Kalau ini terus dibiarkan Pasti kegoliman hilang Kalau ini terus dibiarkan Orang-orang pasti akan minta Islam Sebagai satu-satunya aturan Bisa diperhami Sampai disini teman-teman Apalagi kemudian bisa kita lihat Akhirnya kemudian Pak Tito kemudian Mengasih tentang radikalisme Yang sedikit saya mau bahas disini adalah Yang berkaitan dengan dunia pada zaman sekarang Termasuk di Indonesia Khususnya di Indonesia Pak Tito mengatakan begini Radikalisme itu kan Kalau dilihat dari ilmu komunikasi Ada lima unsur Yang pertama Ada sender Pertama Ada pengirim berita Ada sender Yang kedua Ada beritanya Yang ketiga Ada receivernya Ada penerimanya Yang keempat Ada channelnya Yang kelima Ada konteksnya Lihat-lihat Berarti radikalisme ada apa? Berapa? Ada berapa tadi? Satu apa? Sendernya Yang kedua apa? Receivernya yang menerima Yang ketiga? Pesannya Yang keempat? Media penyampai pesannya Yang kelima? Konteksnya Maka kemudian diperjuangkanlah Perang melawan radikalisme Yang entah kenapa Saya kok melihat Saya itu berusaha untuk berfusnuhur Tapi ternyata Setiap kali Saya melihat berita-berita Ternyata radikalisme ini Cuma ditujukan pada Islam Dan tidak pada yang lain Contoh misalnya Kemarin di Papua Ada pemberontakan bersenjata Kata-katanya adalah Pemberontakan Apa namanya? Kelompok kriminal bersenjata KKB Padahal itu sudah luar biasa Bukan lagi Bukan lagi makar Terhadap NKRI Tapi sudah Bukan lagi makar Bukan percobaan makar Benar-benar makar Gitu ya Tapi masih dianggap Kelompok Apa tadi? Kelompok kriminal Bersenjata Nah ternyata Coba kita lihat Pada siapa kemudian Isu radikalisme Yang kemudian diberikan Coba lihat Satu Pertama Melemahkan orang-orang Yang berpotensi menjadi sender Atau orang yang melakukan Perekrutan Jadi orang-orang yang menjadi sender Yang dikatakan potensi sender Ini harus dilemahkan Harus dilegitimasi Harus kemudian Wawonannya dihilangkan Orang tidak boleh percaya Sama dia Jatuhkan wibawanya Kemudian hancurkan individunya Bisa dipahami sampai disini Sudah kebayang gak Kira-kira kayak apa? Wah nanti ada penjelasannya Jangan mengembang-gembang gitu ya Lalu kemudian Kita harus memiliki data yang sudah terekspos radikalis Kemudian secara persuasif Kita memubahnya menjadi moderat Itulah diradikalisasi Kedua Dilakukan dengan melemahkan ideologi yang mereka coba sebarkan Jadi ada ideologi-ideologi Yang menurut Pak Tito Yang mencoba disebarkan Dan ini melawan topo radikal Juga harusnya dengan menggalakkan paham-paham Untuk melawan yang tadi Ideologi tadi Yang berikutnya Jadi kalau mereka lakukan kampanye tentang ideologi mereka Kita juga harus lakukan kampanye ideologi tampingan Secara intens Kampanye yang terkenal Itu ketika ada satu video Yang tentang silent majority Pernah dengar? Jangan diam aja silent majority Keluarkan kemudian yang ada kalian Keluarkan semua kemudian yang kalian mau sampaikan Jangan diam saja Apalagi Upaya ketiga Dinetralkan paham-paham Yang rentang terima paham itu Di antara sepi masyarakat Keempat Melalui media penyampaian paham radikal Yang kelima Secara konteks Harus pakai survei dan sebagainya Oke kalau gitu kita lihat Yang pertama Melemahkan sender Dari sini berlangsung yang namanya Kriminalisasi ulama Dari sini berlangsung yang namanya Pelemahan tokoh-tokoh Islam Bisa difahami teman-teman sekalian? Nah kenapa? Karena ini kenyataan yang terjadi Ini fakta yang cuma dari tadi saya berikan Top deradikalisasi ini Senantiasa ditujukan kepada orang muslim Pasca 4.11 Misalnya Apa yang terjadi? Langsung diusul keuangannya Dianggap pencucian uang Orang-orang dikriminalisasi Habib Rizin kena kasus fake chat Siapa lagi misalnya? Ustadz Zaitun Rasmin kena kasus terorisme Siapa lagi? Tengku Zulkarnain kena kasus Dan sebagainya Felix Yaw Alhamdulillah Gitu kan ya Yang sebelah kanan bawah Al-Khotot masuk penjara Siapa lagi ya? Banyak Melemahkan sender Yang kedua Kampanye nandingan Nah ini yang terjadi Saya Indonesia saya Pancasila Saya nabat yang mistik Saya masuk penjara Paham Ibu sekalian? Ini ujung-ujungnya seperti itu Nah Tapi ini kemudian kampanye Kemudian digalakkan terus menerus Saya Indonesia saya Pancasila Saya Indonesia saya Pancasila Dan ini berbahaya luar biasa Nah kenapa? Seolah-olah kalau sudah mengatakan bahwa Saya Indonesia Saya Pancasila Seolah-olah dia tidak punya dosa sama sekali Dalam bahasa agamanya maksum Paham teman-teman sekalian? Ini adalah kemudian yang berikutnya Yang ketiga Netralkan potensi penerima Ini yang acara sampai sekarang masih gurih Teman-teman sekalian Gak tahu siapa penyelenggaranya Tapi seluruh mahasiswa Yang mahasiswa ini dianggap sebagai segmen Yang paling berbahaya dalam menerima Dalam tanda kutip radikalisme Atau islamisme itu Kemudian dibuat acara Kuliah akbar Aksi kebangsaan Perdua tinggi Melawan radikalisme Seolah-olah radikalisme Ini jadi musuh yang lebih besar Daripada tadi Daripada narkoba Daripada kemudian teror Bukan teror Daripada kemudian misalnya Seperti yang di Pakwa Seperti misalnya Masalah korupsi dan sebagainya 4,5 juta mahasiswa Dikumpulkan untuk kemudian Dinetralkan Nanti saya ada beberapa selebarannya Yang teman-teman nanti bisa lihat Bahwa benar gak Yang namanya diradikalisasi Sama dengan diislamisasi Nah kalau gitu kita lihat Nih Kendalikan media Kendalikan media Saya berdakwa di dunia internet Saya berdakwa di Facebook Itu dari tahun 2007 Punya fanpage Selama 2007 sampai 2017 Punya fanpage Baru sekali saya disuspend Akun saya Nah kenapa disuspend? Karena saya ngomong tentang LGBT Ngomong LGBT dua kali Langsung disuspend Padahal teman-teman sekalian Coba Di antara kemudian yang lebih berbahaya LGBT atau radikalisme? LGBT atau radikalisme? LGBT itu berbahaya banget loh Bapak ibu sekalian Lah kenapa? Lah di Jogja itu juga sudah banyak Jangan salah Di Bogor kemarin sudah diriris 3762 gay Itu baru gay Coba bayangin Belum yang L Belum yang L Belum yang L Belum yang L Belum yang B Belum yang T Dan menghadapi LGBT itu Lebih berbahaya Kenapa? Kekuatannya dua Laki-laki dan perempuan Paham itu sekalian? Ini kenyataannya Nah Kemudian semuanya Kemudian di blog Sekarang semua yang berkaitan dengan FBI Di Instagram Anda jangan berharap bisa posting Lah kenapa? Pasti kena blog Yang berkaitan dengan Habib Rizik Jangan harap bisa posting Pasti kena blog Lah kenapa? Sudah dikatakan Kujaran-kujaran kebencian Kujaran-kujaran Radikalisme Seperti tadi Nah ini kemudian Tidak lagi dibiarkan Karena hanya kebebasan Atau berbicara Nah ini yang terjadi pada zaman sekarang Kendalikan media Sekarang media sudah Ya Allah Setiap kali buka Instagram itu Saya pikir Ini mana lagi yang dihapus? Ini mana lagi yang dihapus? Masa cuma mengupload orasi Netika reuni 212 Dihapus? Ya Allah Pada saat saya cek Itu kan saya gak ngomong apa-apa Cuma ngutip ayat Cuma ngutip hadis Kemudian takdir Itu aja Itu pun dihapus Ya Allah Kendalikan media Yang kelima Netralisir konteks Nah jangan lama-lama lagi gitu ya Survei gitu kan ya Kalau kemudian ada yang lain gitu kan ya Nah itu survei dan survei itu Untuk melawan konteks tadi Ini dikabulkan konteks sebenarnya Nih coba lihat Ini adalah kuliah akbar Aksir bangsa Perguruan tinggi Melawan rajikalisme Saya dapat dari salah satu Mahasiswa Yang ngaji ke saya Ini kemudian Yang mereka keluarkan Lihat di atasnya tuh Ini tokoh-tokoh Kemudian disampaikan Bagaimana quotes-quotes mereka ISIS Gak usah baca kawan ISIS HTI ISIS HTI ISIS HTI ISIS HTI Kira-kira kalau orang baca Kira-kira gimana? Berarti HTI sama dengan? ISIS FPI sama dengan? Radikal Bisa dimahaminur sekalian Ini namanya framing Jadi kalau dikatakan tadi Bahwa ujaran-ujaran kebencian Ini lebih pada ujian kebencian Karena apa? Teman-teman sekalian Seumur-umur Belum ada di Indonesia Orang yang teriak-teriak Saya Indonesia Saya Pancasila Sejahat apapun Kemudian akhlaknya Itu dipersekusi Tapi tiba-tiba Saya mendalamkan Islam Tiba-tiba dipersekusi Ustaz Abdul Somad Kena juga Karena apa? Gara-gara seperti ini tadi Dengan sangat mudah Orang mengatakan Dia hati Pancasila Dia hati NKRI Lalu kemudian Berbuat apapun Jadi seolah-olah Itu adalah boleh Dan seolah-olah Kemudian Yang baru kenang Seolah-olah diam Bisa dipahami Sampai disini Terus sekali Nah ini Bila pahamnya semua orang Kenyataan yang terjadi begini Apalagi yang bisa kita lihat Nih Bendera HTI Ditemukan di rumah Penghina Ibu Negara Bendera Pas kemarin sama Ketika di TV Yang teman-teman sudah nonton Di TV itu Saya gak tau Kalau ada abu-abu itu dateng Saya gak tau Kalau ada abu-abu itu dateng Saya gak tau Kalau ada abu-abu itu dateng Yang saya tau Ada beberapa yang dikasih Untuk kepada saya Ustaz yang dateng Ini, 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 ini Oke insya Allah Saya bilang Insya Allah Saya dateng ke sana Nah, ketika saya dateng ke sana Ternyata ada abu-abu tadi Dan ternyata yang menarik ya Teman-teman sekarang Coba lihat Coba lihat Jadi gini nih sekalian Jangan kira Jangan kira Usaha-usaha Untuk meruntuhkan Paham-paham Islam Untuk kemudian mengelekan Stigma Untuk menangankan Stigma-stigma jelek Pada Islam Itu dilakukan secara Sporalist Tidak Itu ada yang menentukan Anglenya Ada yang menentukan Titik pukulnya Dan ada yang kemudian Mengorganisir pukulannya Jadi pahami ya Nah, tiba-tiba di acara itu Saya juga kaget Loh, kok ngambil angle-nya Mempermasalahkan Reuni 212 Tiba-tiba ngomongnya begini Ini acara dibaca oleh Hezbut Tahrir Buktinya adalah apa? Ada bendera Hezbut Tahrir di situ Kaget saya Saya bikin begini Di kepala saya itu Sebelum saya masuk ke Masukkan acara itu Sudah ada semua skenario Lagi kenapa? Karena saya dari siang itu Saya Whatsappin satu persatu Ustaz Ustaz, ada yang mau dipesankan Gak pada saya? Ustaz, ada yang mau dipesankan Gak pada saya? Ustaz, kira-kira Apa yang harus saya obrolkan di sana? Ustaz, kira-kira gimana? Saya kumpulin seluruh Pesan-pesan mereka itu Dan semua angle-angle itu Saya sudah siapkan Kemudian jawabannya seperti apa? Tapi, saya gak pernah nyangka Angle-Nembel angle itu Itu acara ditumpangi oleh Hezbut Tahrir Jadi ada bendera Hezbut Tahrir di sana Saya bilang Gila, angle yang diambil adalah angle untuk melemahkan kalimat Tauhid Lalu seolah-olah itu adalah bendera teroris Sehingga orang takut teman yang menyebut bendera itu adalah bendera Islam Untuk mengangkat bendera tadi Padahal popularitas bendera itu lagi naik-naiknya teman-teman sekalian Lola Bendera teroris, bendera la ilaha illallah Apalagi di bawah Kita sikat dulu orang masyarakat Jangan sampai berkembang Isu rohinya digoreng Yang kemarin lagi viral Kita kemudian membantu suara kita di rohinya Saya gak kepikir sama sekali Kok bisa dikait-kaitkan dengan pemerintah Padahal kemudian kita pengen bantu suara kita Tapi dikatakan digoreng Menteri agama imbau masyarakat tidak kucilkan LGBT Tapi di sisi lain rohis diawasi Perkara-perkara seperti ini Yang kemudian tadi yang saya mengatakan Bahwa sulit bagi saya Untuk tidak kemudian mengatakan Bahwa isu deradikalisasi Sama dengan diislamisasi Bisa difahami teman-teman sekalian Ini refleksi pada tahun 2017 Akhirnya ada satu hal Narasi yang sangat besar Yang mereka coba sampaikan pada umat pada saat ini adalah Anda harus takut dengan Islam Kalau Anda takut dengan Islam Berarti Islam itu kemudian sudah tidak Anda pakai lagi Kalau Islam tidak ada yang pakai lagi Berarti tidak ada yang bisa melawan kebaliman Bisa difahami teman-teman sekalian Yang terbaru survei PPM UIN Survei PPM UIN tahun 2017 Ada lima ustadz paling radikal di Indonesia Di rating ini ya Ini di rating sama mereka ya Rating pertama Habib Rizik Tidak usah tanya lagi Memang sudah begitu Satu saja gitu ya Rating kedua Saya kaget Felix Xiao Ya Allah Padahal ibimu dari tadi tuh melihat saya Itu Felix Xiao ya Ini kayaknya salah tempat Kenapa? Harusnya ada di tempat boy band gitu kan Saya itu yang follow saya itu unyu-unyu gitu kan ya Yang follow saya itu adalah dedek-dedek gitu kan ya Lo saya bisa jadi nomor dua gitu loh maksudnya Nomor tiga yang menurut saya kaget lagi Abu Bakar Bashir Masya Allah Saya tuh gak punya muka Kalau ketemu ustadz Abu gitu ya Kalau saya ketemu ustadz Abu Saya bakal ditempeling sama beliau gitu ya Lalu beliau bilang gini Kamu nomor dua Ngapain aja kamu sebenarnya? Yang ketiga ustadz Bahkian Nasir Nasir yang keempat adalah Ustad Tengkuzulkanai Saya cerita ini pada ustadz Abdul Somad Ustad mau tau gak ustadz Ada cerita terbaru ustadz Lima ustadz paling radikal di Indonesia Satu Habib Rizik Dua Felix Xiao Tiga Abu Bakar Bashir Empat Bahkian Nasir Yang kelima Tengkuzulkanai Abdul Somad sebut gini Bukan Dia bilang begini Cuman Cara masuk daftar Terakhir kali Di PLN Saya bilang begini Antuk ya Kalau disurvey lagi Sudah nomor satu Ini namanya pengkotak-kotakan Persis gaya-gaya penjajahannya Seperti ini Nah kenapa? Karena ketiga gaya penjajahan Anda harus sadar Bahwa ada dikelombokan Satu sama lain Ketika Belanda Menjajah Indonesia Lewat pemerintah India-Belanda Pemerintah India-Belanda Membagi Pendul menjadi tiga Satu namanya Europanen Orang yang paling tinggi Hak derajatnya Orang-orang Eropa Yang kedua namanya Friend of the Osterlingen Orang-orang timur jauh Termasuk disana Arab, India, Cina Dan sebagainya Yang ketiga adalah Inlander Inlander pun terbagi dua Satu Inlander Kristen Satu Inlander Muslim Dan Inlander Muslim itu Tidak boleh sekolah Semoga tadi Ketika saya kunjungi itu Langgar Kiai Haji Ahmad Dalat Ya Allah Ya Rabb Saya bilang Ini jasa orang ini Luar biasa Nah kenapa? Dialah orang pertama Yang membuat Inlander Muslim Bisa sekolah Allah Masaulillah Serina Muhammad Assalamualaikum Lawatba Lawatba Nah kemudian ini Mereka coba lakukan Menkotak-kotakan Satu sama lain Nah kenapa Menkotak-kotak Ada Ustaz Radikal Ada Ustaz Modrat Ada Ustaz Salafi Nah ini pun yang mereka Sampaikan seperti itu Nah maka ini Cara mereka memelompokkan tadi Artinya ada Ustaz-Ustaz Radikal Yang paling menarik Teman-teman sekalian Mereka tambahkan Di akhir penelitiannya adalah Bahwa semakin orang itu Terpampak dengan gadget Maka semakin radikal dia Dan semakin mereka Tidak main gadget Maka mereka tidak radikal Itu kata mereka Bisa dipahami teman-teman sekalian Dan setelah sekalian Ukuran radikal dan tidak radikal Salah satu ukuran radikal Lembaga-lembaga survei Yang men-survei yang seperti ini Adalah ukuran radikal Mereka yang pengen Menerapkan syariat Islam Itu radikal Kalau begitu Kira-kira anda radikal atau tidak Termasuk atau tidak Termasuk radikal Dari tadi Takbir Allah Radikal Pahal teman-teman sekalian Nah ini memang kondisinya Nah ini ustaz populer di sosmed Adalah radikal Nah maka muncullah kemudian Dibentur-benturkan Antara kemudian Seruan-seruan Islam Dengan seruan-seruan Yang kemudian mereka ambil Sekali lagi Saya tidak anti dengan Pancasila Saya tidak anti dengan Indonesia Sama sekali tidak Sudah saya sampaikan Tapi teman-teman sekalian Ini yang berusaha dilakukan Jadi ideologi Dilawan dengan ideologi Sebentar Input Antitektif Nah apa yang kemudian Yang kemudian disampaikan di Islam Tauhid Al-Quran As-Sunnah Jihad Khilafah Da'wah Syariah Dilawan dengan apa NKRI harga mati Keberagaman Pancasila Intoleransi Radikalisme Sara Islam Nusantara Dan demokrasi Coba lihat Ini kemudian datanya Ini Google Trend Tentang pencarian radikalisme Dan pencarian NKRI harga mati Itu meningkat Mulai dari tahun 2014 Lihat baik-baik Meningkat tajam di 2014 Artinya apa Ini jualan Jadi ini jualan Ini jualannya orang-orang Yang pengen membuat orang takut dengan Islam Coba lihat Sebelum 2014 Adam 2014 itu titiknya yang saya kasih itu Tiba-tiba naik drasi sampai dengan sekarang Radikalisme Lalu kemudian NKRI harga mati Oke kalau gitu kita lihat Saya perkenalkan dulu Ada satu hal yang namanya Gozul Fikar Tinggalkan semua yang terjadi di 2017 Saya sampe lihat tentang Gozul Fikar Apa Gozul Fikar Inti daripada Gozul Fikar adalah Singkatnya adalah Membuat orang muslim Tidak lagi mau untuk Memahami Al-Quran dan As-Sunnah Itu inti daripada orientalisme Lah kenapa? Karena orang-orang kafir Ketika mengerangi orang-orang muslim Mereka kalah total Dan tidak pernah menang Catat ya Tidak pernah menang Tidak pernah menang Mereka bertanya-tanya Allah Dan mereka bertanya-tanya Kenapa kita tidak pernah menang? Salah satunya mereka bilang Ternyata yang mereka cari Itu yang kita takuti Loh kenapa yang mereka cari Itu yang kita takuti? Mereka bilang Selama orang-orang muslim Ada Al-Quran dan As-Sunnah Kami sudah pelajari Kita tidak akan bisa menang Daripada mereka Maka dibuat acara Bagaimana cara Ada formula-formula terbentuk Agar Al-Quran dan As-Sunnah Bisa hilang Daripada umat muslim Salah satunya adalah Yang disampaikan Yang mengagul aku Ketika acara kemarin Bisa dibalik Keliatannya itu Kayaknya intelek Kenapa? Orang yang terbesar Itu menyampaikan sesuatu Yang sudah dihafal dari dulu Itu kan hadis 200 tahun yang lalu Gak bisa dikarifikasi Gak bisa dijadikan sebagai dalil Itu adalah dalil untuk kemudian As-Sunnah Tapi kalau untuk Al-Quran Adalah gilililnya Nah kalau dengar kayak begini Anda bilang Sudah lama Itu mah berdari ratusan tahun yang lalu Kamu pasti ambil daripada kitab Orang yang paling semua kan Sudah tahu Apa dari kalau bagi Quran? Kalau Quran Yang hanya begini mereka Al-Quran kan kalamullah Sedangkan makhluk Bukan pakai kalamullah Kalau makhluk Ya kalam makhluk Paham maksudnya? Kecepatan gak ngomongnya? Al-Quran kan kalamullah Makhluk kalam makhluk Berarti kalam makhluk Berbeda dengan kalamullah Si logismenya adalah Berarti makhluk Tidak bisa memahami Kalamullah Berarti kalau Anda Cuma memahami kalamullah Itu Sangkaan Anda Bahwa Anda memahami kalamullah Karena Anda gagal paham Dan Anda pahamnya gagal Gitu kan ya Tidak ada yang bisa menafsirkan Al-Quran Kecuali Allah sendiri Pernah dengar kata-kata begitu? Ya Banyaknya sudah tahu Dapatnya dari mana kan ya? Oke Dapatnya dari situ Ya temenan memang mereka Jadi gak dapat dia ada Oke Nah Apa yang mulai katakan lagi? Nah ini mulai bagian daripada Gozul Fikir lagi Ini Lord Kurzon Ini pada tahun 1924 Ketika dia didemo oleh Parliament House House of Parliament Jadi dia didemo Dia dikata begini Kenapa Turki diberikan kemerdekaan? Sementara negara-negara selain Turki Kita taklukan pasal perang dunia pertama Jordan kita taklukan Apalagi misalnya Al-Jazir kita taklukan Senegal kita taklukan Iraq kita taklukan Iran kita taklukan Kenapa Turki kita berikan kemerdekaan? Padahal intinya Islam disitu dulunya Maka kemudian Lord Kurzon berkata The situation now is that Turkey is dead And we'll never rise again Because we have destroyed Ismora's strength The caliphate and Islam Artinya Jangan menghidat serumput sembarangan Paham ya? Oke Jadi itulah kemudian Perang pemikiran Hasil daripada perang pemikiran Intinya adalah Apa yang mereka tujukan dengan perang pemikiran itu Mereka berusaha-berusaha Tiga pilihan Islam Apa tiga pilihan Islam? Islam diperkotolik Teribadi-ribadi yang unggul Oleh kemudian Umat yang senantiasa bersatu Dan yang ketiga Negara yang berkata Aturan Allah Pada zaman dulu Namanya khilafah Gitu kan ya ceritanya Maka khilafah ini Kemudian dikriminalisasi Aturan Allah sudah dikriminalisasi Atau kemudian dibotoran Tidak mau lagi untuk kesitu Yang ketiga Oh huah dirusak Jadi Sangat-sangat sepakat Dengan Ustaz Jamaluddin tadi Apapun yang terjadi Jangan pernah antum Membalas saudara seiman Saya dipahami dengan kalian Separah apapun yang antum rasa Separah apapun yang antum terima Kalau antum balas Mereka berhasil Jelas sampai disini Sayangi mereka Berikan hak mereka sebagai saudara Anda dipukul pun Jangan balas Begitu Anda balas Mereka menang Bukan mereka Saudara kita itu Yang menang siapa? Orang-orang kafir Yang pengen hadu domba kita Karena kenapa? Mereka takut sekali Dengan persatuan umat Maka mereka senantiasa Kemudian untuk membuat Akhir-khirnya tidak bersatu Dan negaranya Kemudian dikriminalisasi Oke kalau kita lanjut Kita lanjutkan Sekali ya Oke ini digabit oleh Islam Nah kalau kemudian kita lanjut Nah ini Secara singkat Islam punya konsep Dan metode Konsepnya ada akhidat Akhidat, akhidat, ada solusi kehidupan Punya rukun iman Punya kemudian sisam ibadah Pemerintahan Dan itu tidak bisa mereka rusak Karena sudah baku adanya Ada di kitab-kitab kuning Yang mereka rusak Yang bawah Metodenya itu Lihat Hilafah Islam Syariat Islam Da'wah dan jihad Ini yang mereka rusak Singkat cerita ini Nanti kapan-kapan Nanti kita akan jelasin lagi Secara utuh Kalau mau Oke sekarang saya mau masuk pada Islam di Indonesia Karena judulnya adalah Merawat Menjaga ukhwah Merawat Oke baik Merawat NKD Proklamasi kemerdekaan KRI Tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Agustus 1945 Sebelumnya teman-teman sekalian Sebelum Indonesia merdeka Itu teman-teman harus tahu Jadi tolong jangan dibolak-balik Jadi jangan sampai ada kata-kata begini Bukan cuma muslim yang memperjuangkan kemerdekaan Betul bro Islam bukan muslim saja yang memperjuangkan kemerdekaan Tapi sebagian besar yang memperjuangkan kemerdekaan adalah Muslim Dan anda harus ingat Bahwa 100% penjajah itu kafir Paham belum sekalian? Jelas sampai di sini? Jelas Oke baiklah kita lihat Nih Sebelum kemudian merdeka Para founding funders kita Itu kemudian berkumpul Lalu mereka mengatakan Kalau andaikan kita punya satu negara Yang berdaulat sendiri Kira-kira dasar negaranya apa? Fasa-fah negaranya apa? Maka dikumpulkanlah yang namanya Panitia 9 Pernah dengar panitia 9? Panitia 9 ini Empat orang muslim Lima-nya orang nasionalis Bisa dipahami sampai di sini? Berapa muslim? Yang lima siapa? Ada Al-Ghussalim Ada Wahid Hashim Ada Pak Abi Fusno Satu lagi Kaharmuzakhir Nah Kaharmuzakhir Kemudian muncullah kemudian Pidato-pidato Yang dirumuskan oleh Panitia 9 ini Pada tahun 29 Mei Misalnya Mr. Muhammad Yamin Mengatakan Yang namanya Fasa-fah negara kita Adalah Peri kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Dan kesejahteraan rakyat Sedangkan Soekarno Kemudian yang dikenal dengan Nama Hari Lahir Pancasila itu Mengusungnya begini Kebangsaan Indonesia Yang kedua Internasionalisme Atau peri kemanusiaan Tiga Mufakat atau demokrasi Empat Kesejahteraan sosial Lima Ketuhanan yang Maha Esa Yang membuat kasusnya Habib Rizik juga Karena Habib Rizik bilang Nomor lima Ditaruh di paling bawah Tapi dengan kata-kata Yang agak sedikit kontroversi Bisa dipahami terus kalian Tapi ini kemudian kira-kira Nah Intinya setelah mereka Kemudian berpusyawara Jadilah Pancasila itu Atau yang dulu disebut dengan Khomsah Konun Atau Konuni yang Lima itu Jadi hukum dasar yang Lima Itu menjadi tanggal 22 Juni Yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta Dan Piagam Jakarta Sudah alat terbiasa Lagi apa? Kibagus hadibus sumo Tadi sudah diceritakan Saya maunya menerapkan Jarakat Islam Saya maunya dasar negara Indonesia Adalah syariat Islam Adalah Islam A.A. Maramis Mister Alexander A.A. Maramis Mengatakan Kalau syariat Islam Kami gak mau Nah kenapa? Karena kami bukan Islam Yang logiknya gimana? Ya sudah Ketuhanan dengan berdasarkan Ketuhanan dengan berdasarkan syariat Islam Wah itu akal-akalan anda saja Nah kenapa? Itu berarti sama aja Islam juga Kami gak mau Ya sudah Akhirnya Bung Karno mengusulkan Gini saja Kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Maka Mister Alexander A. Maramis Mengatakan Kalau begitu Saya setuju 200% Karena kenapa? Karena itu cuma untuk orang Muslim Kami tidak ada masalah Oke sampai disini oke Maka diputuskanlah pada tangan 22 Juni 1945 Gentleman agreementnya adalah Sila pertama Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Faham semua ini disini? Oke Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksana dan permusyawalan Permakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Hafal Alhamdulillah Nah Lalu kemudian 22 Juni ini disepakati seperti itu Tiba-tiba Tanggal 18 Agustus Setelah proklamasi Berubahlah kemudian Apa yang sudah disepakati Gentleman agreement ini Menjadi tiba-tiba Ketuhanan yang maha Seluruh ulama kecewa Seluruh ulama Protes Kenapa bisa kejadian seperti ini Awalnya kita sudah sepakati Dengan kewajiban Melaksanakan syarat Islam Akhirnya ketika mereka semua protes Ditenangkan oleh satu sama lain Dengan mengatakan Tenang Nanti kita bisa rapatkan kembali Yang penting Indonesia perdeka dulu Lihat Legowonya umat muslim Legowonya umat muslim Gentleman agreementnya Sudah gak apa-apa Nanti kita akan rapat lagi Rapat terjadi Pada tahun 1956 Sampai 1959 Namanya Sidat konstituante Nih Sengaja saya blocking Supaya teman-teman bisa lihat Siapa temannya siapa Paham kemudian saya lihat Oke baik Terima kasih Saya gak menyimpulkan apa-apa ya Lihat sendiri ya Oke Saya bisa Bocain ya Oke Oh bacain Alhamdulillah jahat banget Nanti saya kena masalah Blok Pancasila Yang kemudian mengatakan Bahwa konstituante itu Pancasila Blok kedua Blok Islam Yang mengatakan bahwa Harus balik lagi kepada Piyakam Jakarta Dengan kewajiban Melaksanakan syarat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Kata-kata syarat Islam Harus dimasukkan Yang ketiga Yang gak jelas Blok sosial ekonomi Sebenarnya Blok komunis sebenarnya Komunis yang lebih nyata Yang satu Partai-partai nasional Indonesia Partai komunis Indonesia PKI Republik proklamasi Partai Kristal Indonesia Partai Katolik Partai Sosialis Indonesia Ikatan pendukung dan sebagainya Sedangkan Blok Islam Ada Masyumi Nahdlatul Ulama Partai Syarikat Islam Indonesia Kami berkeyakinan Kata Bung Kano Piagam Jakarta Tertanggal 22 Juni Menjiwai Kesatuan konstitusi tersebut Artinya Umat muslim Masih boleh beribadah Masih boleh memakai agamanya Dalam negeri ini Bisa diperlukan teman-teman sekalian Oke Kalau gitu kita lanjut lagi Tepuk sekalian Oke Pada teman-teman sekalian Sebelum saya mengakhiri semuanya Teman-teman merasa Indonesia Merasa Indonesia Sekarang saya tanya sama Antum Apa itu Indonesia Kan sering halnya ada orang bilang Saya Indonesia Saya Panjasilat Indonesia itu apa sih bagi Anda Apakah Indonesia cuma segini saja bagi Anda Cuma kemumpulan Kemudian pulau-pulau Lalu ada lautnya Lalu ada kekain alam di dalamnya Cuma seperti itu Indonesia bagi Anda Oke kalau gitu kita lanjut lagi sekarang Sebelum Indonesia jadi seperti ini Indonesia seperti ini Ini namanya Majapahit Kerajaan Majapahit Ini benar luas sekali Ini benar seluruh Sumatera Seluruh Jawa Pusatnya ada di daerah Trawulan Juga ada di daerah Candu Sebelum ke Trawulan Kemudian ini adalah daerah Nusantara Yang dikuasai oleh Majapahit Lalu kemudian Kerajaan Majapahit Itu digantikan dengan Kerajaan Demak Kerajaan Demak itu siapa? Kerajaan Demak pendirinya namanya Raden Patah Raden Patah bukan zaman now Kalau zaman now Raden Patahati Zaman dulu namanya Raden Patah Raden Patah ini adalah anak daripada Bre Bre atau Bre? Bre atau Bre? Bre 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 Kertabumi Raja Majapahit terakhir bergelar Brawijaya V Brawijaya V Ini punya anak Raden Patah Raden Patah ini dari kecil sudah muslim Lah kenapa? Karena ibunya seorang muslimah Ibunya seorang muslimah Namanya Siu Ban Chi Ini serius Siu Ban Chi Orang Chinese Makanya kalau lihat di gambar-gambar Raden Patah itu matanya sipit Nah sama sekali Nah jadi namanya Pak Tambahan Jin Bun Karena nama aslinya Jin Bun Dari ibunya tadi Nah dia punya Raden Patah punya Bapak Brawijaya V Brawijaya V kemudian masuk Islam juga Kemudian berakhir kerajaan Majapahit Dikudeta sama Brawijaya VI Brawijaya V Brawijaya V Brawijaya V Brawijaya V Brawijaya VII dikejar Dihabisi oleh kerajaan Demak Kemudian jadilah kemudian Dari kerajaan Majapahit Bergantin menjadi kerajaan Demak Kerajaan Demak ganti kerajaan Pajang Kerajaan Pajang ganti kerajaan Itu lambangnya kerajaan Mataram Kira-kira mirip bendera apa kira-kira? Mirip bendera apa kira-kira? Oke kalau betul sekalian Wali Soma muncul Wali Soma itu siapa? Siapa Wali Soma yang paling tua? Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Orang mana itu Maulana Malik Ibrahim? Orang Samarkan Dia diperintah oleh Namanya Sultan Muhammad Celebi Atau dalam berasa Indonesia Muhammad Jalabi Atau Muhammad I Muhammad I melihat orang-orang Indonesia Jawa Dwi Pah itu Banyak menyembah berhala Sehingga dikumpul Karena kemudian satu orang Kalau cerita kerennya begini Cerita kerennya Tapi saya gak bisa verifikasi Ini cerita kerennya Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Rasulullah minta agar mengirimkan Satu tim berjumlah sembilan orang Untuk pergi ke Jawa Dwi Pah Untuk menyebarkan Islam di Indonesia Maka dikirimlah yang namanya tadi Maulana Malik Ibrahim Bersama dengan pelapan temennya yang lain Yang namanya Walis Olo Pergi ke Indonesia Untuk menang mengislamkan Indonesia Singkat cerita teman-teman sekalian Walis Olo Kemudian mengislamkan semuanya Jadilah kemudian kenyatanya seperti ini Sebelah kiri namanya Muhammad Celebi Ini Sultan Turki Ini adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih Muhammad Celebi Sebelah kanan itu Sunan Giri Atau Maulana Malik Ibrahim Sebelah sono Sebelah sono Yang agak ganteng dikit Sebelah sono Sebelah kiri Kelihatan? Itu Felix ya Tidak salah Tidak sorry Tidak boleh bohong Itu Muhammad Al-Fatih Itu Muhammad Al-Fatih Saya namanya Muhammad Al-Fatih Sebelah kanan itu Panambahan Jinbun Raden Patah 2015 Sultan Hamukubwono 10 Itu berpidato Bahwa tahun 1479 Itu Sultan Turki Memberikan gelah kepada Raden Patah Raja Demak Ing ngalogo Saidin Panatogomo Khalifatu Rasulillah Ing tanah jawi Paham tentu sekalian Artinya apa? Ing ngalogo artinya apa? Tidak tahu Ing ngalogo Panglima salah Ing ngalogo Orang yang berlaga Ing ngalogo Yang berlaga di benar perang Tahu bahasa Turkinya apa? Ghozi Tahu kamu sekalian Karena dulu Sultan-Sultan Turkin Pasti pakai Ghozi Ghozi Sultan Mehmed Ghozi Fatih Sultan Mehmed Ghozi Osman Ghozi Orhan Dan sebagainya Nah itulah kemudian di Indonesia Pakainya ing ngalogo Senong Fatih ing ngalogo Saidin Panatogomo Saidin Imam Patatogomo Yang menata agama Agama Islam Mengenai agama yang lain Khalifatu Rasulillah Menggantinya Rasulullah Untuk mengurusi umatnya Ing Tanah Jari Di Tanah Jawa Itu diberikan kepada Ratih Patah Oleh siapa? Tabda 179 Muhammad Al-Fakti Yang saya tulis bukunya Karena Muhammad Al-Fakti Meninggal 1481 Berikutnya Ini Sultan Agung Sultan Hanyokorotusumo Itu pada Sekitar tahun 1600 Itu juga sama Mengirimkan utusan kepada Murat keempat Yang diterima langsung oleh Murat keempat Kemudian diberikan kemudian Sebagai hasilnya Di magam Sultan Imogiri Sampai sekarang teman-teman bisa lihat Kiai Ceh Gentong Dari Rum Stambul Rum Stambul itu Di mana? Di Jawa Tengah Rum Stambul di mana? Di Turki Kiai Ceh Gentong Rum Stambul Sebelah kanannya Kiai Siam Tau Kiai Siam dari mana? Dari Syao Dari Surya Yang sebelahnya dari Palembang Sebelahnya dari Aceh Jadi ada hubungannya Itu Ratih Patah itu Dari Palembang Terus pergi ke Demak Ini Felicia dari Palembang Pergi di Cokja Ini adalah Sultan Adung Sultan Adung kemudian Bersama dengan Murat keempat Sama diberikan kelar Apa kelamnya? Sultan Maulana Malik Al-Matarami Itu diberikan kelar Yang pengen saya sama dengan apa? Tentu sekali Hubungan khilafat dengan Nusantara Adalah hubungan akhidah Sekaligus hubungan ukuat Sekaligus hubungan syariah Kesatuan muslim di seluruh dunia Islam Maka dari setelah ketika Orang-orang Indonesia yang berdeka Maka ini kalimat yang paling fenomenal Yang saya dulu Dari dulu pikirin Ketika saya ikut Pak Cala Dan saya waktu itu bukan muslim Kok ada kata-kata Atas, rahmat, Allah Yang pernah kuasa Loh kok Allah sih ya? Kan saya waktu itu belum bisa baca Saya waktu itu bingung Loh kok ada Allah di situ? Ketika saya mau siswa Ya Allah ya Robb Pengakuan pertama orang Indonesia Ketika dia merdeka itu Tidak ada yang bisa diucapkan Ini semua karena Allah Akhidat Allah Antum paham jadi Indonesia antum itu Kenapa berharga? Karena Allah Kalau bukan karena Allah Maka dia tidak berharga seperti ini bagi kita Karena itu adalah atas berkat rahmat Allah Maka tidak sudi sejengkapun tanah kita Jadi kita kemudian beri kepada penjajah Orang Sumatera Barat mengatakan Haram jual tanah kepada orang Cina Wah saya langsung tersinggung Oh ternyata ada tafsirnya Masya Allah Maksudnya bukan gitu Ustaz Loh kenapa? Orang Padang Orang Sumatera Barat Maksudnya begini Jangan jual tanah pada orang kafir Loh kenapa? Karena membela tanah sama dengan membela akhidat Loh kenapa bisa begitu? Karena orang-orang penjajah datang ke Indonesia Bawa 3G Gold, Gospel, Dori 3G Sekarang sudah ketahuan 4G sekarang Dulu 3G Gold, Gospel, Glory Maksudnya apa? Mereka satu kapal Mereka dikomposisi dengan tiga orang Ada bedel yang disitu yang nyari gold Ada kemudian wakil daripada imperium yang nyari ekspansi Glory Ada wakil daripada misionaris yang nyari gold Bisa dibeli itu sekalian Maka mereka dapat satu Mereka dapat dua yang lain Mereka dapat dua yang lain Mereka dapat yang satu Maka orang Padang tidak boleh jual tanah tadi Orang Sumatera Barat tidak boleh jual tanah Sama seperti di Jogja Barat Masya Allah Kemarin itu ketika ada Saya masih ingat Saya punya sahabat disini Ustaz Salim Vilah Itu ya Allah Kayaknya gak ada orang lebih halus daripada dia Ngomongnya Maham itu sekalian Dan kalau menulis itu Baca dua kali, tiga kali baru ngerti Masya Allah Tapi model begitu saja di protes Gara-gara bilang bahwa Sultan Jogja tidak memberikan tanah bagi orang-orang yang bukan muslim tadi Nah kenapa? Karena tadi masalahnya Kalau kehilangan tanah, kehilangan akidah Bisa dipahami untuk kalian? Jadi gini cerita Orang penjajah zaman dulu Mereka kalau bisa beli tanah Mereka buat kemudian misionaris disitu Mereka buat kemudian bagaimana cara agar orang-orang muslim keluar daripada Islam Mereka kuasai jalan ekonominya Dan kalau sudah kuasai jalan ekonominya Mereka dapat akidah Mereka dapat tanah juga Bisa dipahami? Maka ulama-ulama pada zaman dulu Mengatakan jangan ilangkan tanah kita Kenapa? Membela tanah sama dengan membela akidah Karena atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Itu masalahnya Oke kalau kita cakap lagi kemudian Sebab Islam Indonesia ada Itu masalahnya Nah kalau gitu coba lihat Masalahnya yang kedua Kalau tadi adalah Apa itu Indonesia? Yang kedua apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila kira-kira sekalian? Coba lihat yang sebelah kanan itu lambangnya samudera Pasai Yang kemudian jadi inspirasi Kemudian dibuatnya Pancasila pada zaman sekarang Masya Allah Dan ini adalah gentleman agreement Tadi sudah dikatakan Khomsah konon Yang nilainya insya Allah baik semua Maka ketika saya pernah ditanya sama seseorang Di depan Cakmur Saya diri begini Satu kali anti Pancasila Yang jawab Cakmur Mana mungkin manusia anti Pancasila? Lah mana ada manusia bisa anti Pancasila? Lah kenapa? Kepuhanan yang Maha Esa Itu bertuhan gak? Kalau itu gak bertuhan Berarti ateis PKI baham lu sekalian Kalau orang-orang muslim pasti bertuhan Gak mungkin orang-orang gak bertuhan Yang kedua Kemanusia yang adil dan beradab Antum kalau pun tidak beragama Akan berzinah terus tiap hari Bunuh orang tiap hari? Enggak Pasti kita masih ada kemanusiaan disitu Antum senang bersatu atau bercerai berai? Semua manusia pasti kecenderungannya ke situ Gak mungkin gak Nah masalahnya disini adalah Ada orang-orang tertentu Yang menafsirkan Pancasila Sesuka dia Dan menyujudkan yang lain Zaman dulu ini terjadi Padahal kasus masyumi Paham dong-taham sekalian? Ada yang mengatakan Kami paling Pancasilais D.N.Aidin Itu buat satu buku Judulnya Membela Pancasila Karena kamilah yang paling Pancasila Berarti selain kami tidak? Ingat tadi? Vanila atau coklat? Sedih banyak sekali ya Nah kalau Anda bukan kami Berarti Anda lawan kami Berarti Anda karena kami Sudutkan terus-menerus Ini yang terjadi Nah padahal teman-teman sekalian Oke gini deh Coba saya tanya sekarang Teman-teman sekalian ada yang bisa jawab Tanya saya? Siapa orang yang menurut Anda Adalah teladan Pancasila? Sebut satu nama aja Soekarno Soekarno merubah Pancasila Jadi Trisila Kemudian jadi Unisila Jangan sampai disini Berarti Soekarno pernah melubah Pancasila Berarti bukan Oke pertanyaan saya ganti Kalau Islam Menurut saya siapa Menurut Anda siapa orang paling Islami? Jelas kan maksud saya ganti kira-kira Sama kayak Islam Sorry sama kayak Islam Sama kayak Pancasila Yang paling bisa menaksirkan Pancasila Sesuai dengan apa adanya Yang dari awal panitia 9 membuat itu Adalah orang Muslim Gak percaya? Ketuhanan yang mahesa Ayatnya apa kira-kira? Orang Muslim langsung bisa mengartikan Coba kalau mau ditanya yang lain Pusing paham semua sekalian Tuhullahu ahad Allah itu satu Ketuhanan yang maha esam Dan orang Muslim paling bisa mengartikan Dan kadang-kadang ada orang-orang lain Yang mencoba mengartikan Tapi gagal Kayak kemarin acara juga Di TV kemarin LGBT Ditanyain Kenapa Anda tidak mendunggu LGBT? Iya Karena sila pertama kan Ketuhanan yang mahesa Artinya itu ketuhanan Tapi kita tidak harus bertuhan Sebentar Sebenarnya Sebentar Kalau disitu saya mau bilang begitu Oke Kemanusiaan yang adil dan beradab Berarti untuk jadi kemanusiaan Tidak harus jadi manusia Begitu Ya wajaranya jadi omong-omong Begitu paham Sekalian Nah karena tadi Gak terlalu paham tadi Tafsirnya sembarangan Berke Tuhan Tapi tidak usah bertuhan Ini masalahnya Nah maka yang bisa mengartikan Yang bisa mengartikan Pancasila yang paling baik Adalah orang-orang muslim Dengan kata lain Kalau Anda menerapkan Islam Sudah semua nilai Pancasila itu tercakup Di dalam Islam Bisa dimana? Bisa lihat Satu Penjelinya para ulama Sampai diksi-diksi Dalam Pancasila itu Cuma ada di dalam Al-Quran Coba cari di tempat yang lain Ada atau tidak? Yang paling panjang Silahkan berapa? Bunyinya Kerakyatan Yang dipimpin oleh Satu Yang kedua? Kebijaksana ya Hikmat Dalam? Sudah tiga Permusyawaratan Musyawarah Bahasa Al-Quran Perwakilan Wakalah Bahasa Al-Quran Apa lagi? Yang tadi yang awal Hikmah Atainahul hikmah Gitu kan ya Allah memberikan kepada Kepada Yahya hikmah Hikmah itu apa? Kebijaksana tadi Yang paling bisa mengatakan Itu orang muslim Oke Yang terakhir teman-teman sekalian Islam dan Indonesia Ini terakhir kali Yang saya mau nanya Supaya Antum tahu Kenapa kita itu mencintai Indonesia? Karena Indonesia bukan hanya Sekedar kemudian Kumpulan pulau-pulau Bukan hanya sekedar Kemudian kumpulan Kemudian sumber daya Sumber daya yang besar Bukan hanya kemudian Kayanya etnis Bukan hanya kumpulan apapun Tapi saya perlu Perjelasan tuh Ini saya tanya sama tuh Andaikan Antum mati Di Indonesia Ya Andaikan Antum mati Di Indonesia Tolong jawab pertanyaan saya Andaikan Antum mati Di Indonesia Sebagai warga Negara Indonesia Tapi bukan muslim Ridho atau tidak? Tidak Ridho atau tidak? Tidak Takbir Berarti Alhamdulillah Saya sukses menerangkan Ayat yang dari tadi Tidak saya sebut-sebut Walatamutunna Ila Wa'atum Muslimun Negara ini Berharga Karena Islam Dari zaman Wali Somal Sudah diusahakan Islam untuk Masuk ke sini Mencerahkan dunia Membuat Antum Kenal yang namanya Bahagia Membuat Antum Tahu cara bersujud Pada Tuhan yang benar Wallah Membuat Antum Tahu bagaimana caranya Untuk berhukum Pada hukum-hukum yang benar Membuat Antum cinta dengan Rasulullah Membuat Antum saling Kemudian kenal satu sama lain Berhadapan-hadapan Gak tahu siapa saya Tapi senang dengan saya Saya gak tahu siapa itu Tapi saya berharap Sama Antum ketiga di surganya Allah Itu Islam yang buat kita seperti ini Dari zamannya Wali Somal Yang jauh banget Sebelum Islam Maaf Sebelum Indonesia Tadak Sampai sekarang Dan ini Berusaha Ditarik dari Antum Ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Takbir Allah Kesimpulannya teman-teman sekalian Kesimpulannya Ojo Lesu Kenapa jangan marah? Saya selalu mengatakan begini Teman-teman sekalian Saya pergi ke Turki Lebih daripada 10 kali Bagaimana katanya 15 kali? Oh iya Karena setiap kali ke Turki Saya bimbing orang Bisa 2-3 kali Paham Jadi masuk ke Tokam Itu lebih daripada 15 kali Oke Saya pergi ke Turki Lebih daripada 10 kali Dan ketika saya pergi ke Turki Yang terakhir Saya mengkhususkan Pergi ke kota Burusa Di kota Burusa itu Ada sebuah Ada sebuah Apa namanya? Ada sebuah makam Makamnya Osman Gozi Osman Gozi itu Peletak pertama Kesultanan Usmani Pada saat itu Coba lihat Ketika saya masuk Awalnya saya Tidak sama sekali Perhatian Tapi entah kenapa Saya jadi perhatian Dan saya benar Bergitik ngeri Kenapa bergitik ngeri? Jadi gini Osman Itu punya anak Namanya Orhan Orhan Itu punya anak Namanya Apa namanya? Namanya Mehmet Mehmet punya anak Mehmet Biazid Terus menerus Sampai kemudian Ada yang ketujuh Namanya Muhammad Al-Fatih Jadi Muhammad Al-Fatih Dari keturunan ke Ketujuh Daripada Osman Osman Itu terkenal di Turki Itu punya satu yang Namanya Osman Dream Atau Osman Lihayal Dalam bahasa Indonesia Impian Osman Apa impian Osman? Impian yang gini Saya bermimpi Saya bertemu dengan guru saya Syekh Edebali Guru dia yang mengajari Dia Islam Dari Dada Syekh Edebali Keluar bulan Sabit Bulan Sabit itu keluar Kemudian dari itu Budiak Kemudian bertambah Besar-besar Jadi bulan Purnama Bulan Purnama itu masuk Dalam dada saya Dada saya kemudian keluar Pohon yang besar sekali Pohon itu melingkupi Kemudian dengan daun-daun Dengan akan-akannya Melingkupi Empat pegunungan Empat Dan empat sungai Apa kegunungan? Taurus, Hemos, Atlas Dan Kaukasus Yang empat sungai Nil, Elfra, Tigris Dan Danu Melingkupi seluruh dunia Dan wilayah itu Seperti bulan Dari situ mulai Bulan bintang muncul Dari Usmani Nah, wilayah seperti bulan tadi Dan mulai beliau berkata Dan tiba-tiba saya melihat Itu pohon-pohon itu Yang tadi pohon besar itu Kulit-kulitnya berbentuk Seperti menara-menara Lalu mulai seperti Seperti masjid-masjid Tetap dengar suara azar Pohon-pohon yang banyak Bergiriran Mengeluarkan suara azar Ada kuda-kuda Ada banyak sekali Buah-buah dan sebagainya Dan ketika itu saya melihat Semua pohon-pohon tadi Daun-daunnya berubah jadi pedang Pedangnya mengarah pada suatu titik Titiknya itu adalah Istanbul Konstantinopel Konstantinopel Kemudian dia terbangun Dipakai kan semua gambar itu Menjadi cincinnya dia Itu impian dia Impian dia apa? Impian dia Menaklukan kota Konstantinopel Dia wariskan itu pada anaknya Orhan Orhan wariskan pada anaknya Biazid Biazid wariskan pada anaknya Mehmet I Mehmet wariskan itu pada anaknya Apa namanya Murad I Murad I Murad II Murad II Murad II Mereka mengarah pada Muhammad Al-Fati Turunan ketujuh Dia menaklukan kota-kota Konstantinopel Coba lihat teman-teman sekalian Itu semangatnya luar biasa Dan apa yang kesehatan Bukan ketika dimangkapnya Ada sebuah bendera besar Berwarna merah Dijait kemudian tulisan Bahasa Arab Dengan tulisan bahasa Arab Dengan jaitan berwarna emas Tulisan begini Paling atas Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Berarti NU Bukan Itu disitu Kita gak bahasnya Udah Muhammad Di akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Yang dibawanya Inna fatahna laka fatham mubina Yang dibawanya Wajahidu fisabilillah Coba lihat Apa maksudnya Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah Semoga kita senantiasa bersolawat Atas Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang dibawanya Inna fatahna laka fatham mubina Semoga kita senantiasa diberikan Kemenangan yang senantiasa sebesar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau anda mau berjihad Di jalan Allah Ternyata apa Itu keturunan-keturunan Usmani Setelah disemangati Dari buyuk-buyuknya Kayak begitu Itu gak pernah pergi haji Jatang yang ada pergi haji Sultan-sultannya Gara-gara sibuk dimana jihad Menyebarkan Islam Yang pengen saya samanya adalah Ya Allah Ternyata nasab itu pengaruh Nasab itu pengaruh Dulu saya pernah dengar seorang ustaz Ada yang berkata gini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersambung dalam satu hadis Saya belum cek hadisnya seperti apa Ada dua yang mempengaruhi manusia Nasab dan kasab Nasab dan kasab Nasab itu adalah Keturunan kasab usaha Jadi kalau usaha keluarga Dan itu terus Berarti jangan-jangan Anda itu berusaha disitu Bisa cepat sukses Yang kedua adalah nasab Ternyata saya lihat Ya Allah Nasab orang-orang hebat Itu berasal bukan dari yang biasa Abdul Somad Itu nasabnya dimana kita-kira Beliau pernah ngirimin saya Ya Allah Ternyata dia punya buyut Namanya Abdurrahman Silau Abdurrahman Silau Itu adalah seorang sheikh besar Yang memimpin perjualan Melawan Belanda di Aceh Adi Hidayat Itu juga buyut-buyutnya orang besar Ulama Lalu saya lihat Buyut saya siapa? Saya sedih Saya penjajah ini Tapi semoga saya tidak Tapi terus Jadi yang mau saya samanya gini Mas Mbak Saya itu mohon maaf Saya mohon begini Sebenarnya gak tega Pada diri saya sendiri Saya itu gak jelas Itu nasabnya siapa Bukan juga Karena dia dari Yunnan Saya dari ini Saya dari Guangzhou Beginya Saya berharap Saya tetap nanya Raden Patah Ternyata juga bukan Saya itu sedih Ternyata juga bukan Saya berharap Saya keturunan orang penting Tapi nasab saya gak bisa Saya lacak sampai ke situ Bapak Saya punya nasab Saya yang nomor 23 Dari keturunan Syao Tapi saya gak kembali Di situ ada yang guna Orang-orang muslim di situ Saya gak jelas Yang mau saya samanya Mas bro Antum itu Lebih bertanggung jawab Daripada saya Paham Lah kenapa? Karena gini ceritanya Setelah saya lihat Tadi semua Raden patah Itu ternyata Nasabnya sampai Apada Rasulullah Gitu kan ya Apalagi Patan bahan senopati Sampai pada Rasulullah Gitu kan ya Jokto Tengker Hadiwijaya Sultan Hadiwijaya Itu sampai pada Rasulullah Gitu kan ya Ini luar biasa nih Orang-orang punya guru yang Sampai pada Rasulullah juga Saya berpikir Ya Allah Nasab pengaruh Kalau antum di sini Ada yang punya nasab Nasab Tentu jangan-jangan pada diri Antum Itulah kudin percuali Sampai Tengker Insya Allah Saya ingin menunggu sekalian Indonesia ini menjadi berharga Kenapa? Kita dari dulu Sudah ada di sini Kita kemudian merekatkan Semua orang-orang di sini Kita gak pengen Kemudian negeri ini terpecabelah lagi Karena memang gak boleh Secara pikir Gak boleh negeri ini terpecabelah Kita sayang pada Indonesia Kenapa? Karena kita sayang pada Indonesia Maka kita tahu Satu-satunya Yang akan memuliakan Indonesia Adalah Islam Takhtir Nah teman-teman sekalian Karena itulah kenapa saya berjual Karena itulah Kemudian sekenapa saya berda'bah Saya tahu banyak resim yang akan datang Suatu hari ketika saya bertemu dengan seorang wartawan Dia bilang begini Ustaz kalau itu apa yang Anda lakukan? Tugas saya adalah Berjualan ide-ide Islam Namanya orang jualan Kadang-kadang ada yang beli Dalam tanah kutip Kadang-kadang gak ada yang beli Nah kalau ada yang gak ada yang beli gimana? Ya tangan lagi sampai mereka mau beli Saya bilang begitu Kalau dia bilang begini Ini hardware Ustaz Ini adalah jalan yang susah Saya bilang Saya bukan masalah Hard atau soft Tapi in the right way Lagipun apa? Allah sudah menerikan saya kehidupan Dulu saya makan babi Tuan-tuan sekalian Tahan ya? Tidak pernah makan babi? Saya pernah makan babi Saya pernah makan babi Saya pernah benci orang tua saya Meledih apapun Saya benci kakak adik Saya meledih apapun juga Tidaknya Saya benci pada bapak saya Karena alasan sederhana Lagipun 10 malam Lagi pacaran Tiba-tiba Teleponnya ditabut Menurut saya Teleponnya ditabut Tidak senang dengan orang yang lagi pacaran saja Pasti dulu hidupnya tidak bahagia Saya benci sama orang tua saya Saya makan babi Saya tidak perlu dengan Makanan saya Saya tidak perlu dengan hidup saya Hidup saya sendirian Teman-teman sekalian Dan setiap hari saya mikir begini Apa yang mau saya perbuat dalam hidup saya? Diputusin cewek nangis Aku tidak pernah menanyakan Tapi itu pernah terjadi pada saya Yang mau saya kasih tahu Yang menyelamati hidup saya itu Islam Yang buat saya tidak jadi menghamili anak orang itu Islam Ini serius Saya yakin Kalau saya tidak masuk Islam Mana orang sudah hampir di tangan saya Yakin saya Makanya saya pernah melis buku Sudah putusin aja itu Karena saya tahu kapabilitas laki-laki itu kayak apa Ini serius ini Kalau tidak ada Islam itu saya jadi apa Makanya saya katakan Ketika saya ketemu Islam Saya tuh kayak ketemu hidup Nah kenapa? Setiap hari saya punya alasan Kenapa saya bangun pagi? Kenapa saya buka komputer? Kenapa saya harus dawah? Saya punya alasan Makanya kalau sudah saya selalu Ya, Yagudha, Dina, Restuj, Dibu, Lillahi, Walli, Rasul pflicht, Idagakum, Limayuh, Yikum Wahai orang-orang yang beriman Penuhi permintaan-permintaan Seluruh apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Ketika mereka menyeru kepada kalian Dengan sesuatu yang menghidupkan kalian Artinya apa? Sebelum kenali selama anda itu mati Allah kasih kehidupan pada anda itu Lebih daripada seluruh makhluk Allah Lebih daripada seluruh kemudian manusia Itu menjadi orang yang beriman Atau gak terima kasih pada Allah Bagaimana cara terima kasih pada Allah Memanfaatkan kehidupan yang Allah kasih Hanya untuk pada dia Takbir Insya Allah Sepulang daripada sini Ini yang kita lakukan Apa kita lakukan Pada dalam Islam itu Karena Islam tidak akan pernah menyakiti Islam tidak akan pernah berbuat kekerasan Islam tidak akan pernah berbuat keos insya Allah Maka pak polisi yang menjaga pada hari Kita ucapkan terima kasih Jamin pak Kalau orang muslim semua faham Islam Semua akan terjadi seperti zaman Rasulullah Dan catat baik-baik Zaman Rasulullah Tidak ada satu pun darah tertumpah Ketika mereka memperjuangkan Islam Bisa dipahamkan untuk kalian Maka kita juga sama pelajari Islam Dengan itu anda bisa jadi lembut dalam berdakwah Dengan itu anda bisa jadi kemudian form dalam berdakwah Tidak bisa dibeli dengan apapun juga Dengan itu anda bisa dipunyai tujuan hidup Anda bisa bina keluarga dengan baik Anda bisa dapat kesempatan yang bahagia Bisa dipahami sampai disini baik-baik sekalian Mudah-mudahan kita semakin mencintai Islam Dengan mencintai Islam itulah Itulah satu-satunya jalan Kita memuliakan yang namanya Indonesia Terima kasih senang bersama dengan teman-teman sekalian Yang ada di Masjid Kediri Kauman Sungguh saya dari tadi bergidik Saya berdiri disini Saya bayangkan Haji Abu Bakar Saya baru bayangkan Haji Ahmad Dahlan Kemudian ada disini Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang Kemudian mewarisi semangat-semangat mereka Terima kasih pada teman-teman pokam Terima kasih pada teman-teman dari PRN Muhammad Diyah Yang sudah memberikan kesempatan pada saya Mudah-mudahan merawat nalar Merawat Indonesia ini Bisa kita lakukan dengan cara mencintai Islam lebih Dan berdakwakan Islam lebih Yang terakhir teman-teman sekalian Tidak berputar depan Karena saya tidak bisa bersalah Mendengar teman-teman sekalian semuanya Dan berfoto apalagi Nanti setelah ini saya minta izin Untuk segera langsung pulang Terutama Ibu-Ibu tidak perlu minta foto Karena kita bukan mahram Kenapa? Karena tidak boleh Tapi kalau Ibu-Ibu masih memotong Minta foto boleh Nikahkan anaknya dengan saya